Satgas COVID-19 Pontianak rutin menggelar razia di sejumlah warung kopi di kawasan Pusat Ekonomi Jalan Gajah Mada Pontianak. Razia digelar dengan mendatangi satu persatu warung kopi yang menjadi tempat kerumunan masyarakat. Dalam razia, petugas menemukan masih ada warung kopi yang mengabaikan protokol kesehatan. Razia ini merupakan tindak lanjut pembatasan aktivitas malam hari yang dikeluarkan pemerintah kota Pontianak. Pemerintah kota Pontianak sendiri sudah menyiapkan sanksi tegas terhadap warung kopi yang tidak mengindahkan aturan. Sanksinya berupa denda hingga penutupan sementara. Kalau ada warung kopi yang melanggar, ini kita sweep. Kemudian juga kita lihat hasilnya, maka nanti kalau positif maka kita akan lakukan penutupan. Sanksi tegasnya kalau ini satu kali kita sweep. Besoknya masih bahwa kita akan pinjau perizinannya. Dalam aturan pembatasan aktivitas malam hari, warung kopi di Pontianak diminta untuk tutup pada pukul 9 malam. Untuk itu, Pemkot Pontianak mengimbau para pemilik warung kopi untuk menaati aturan pembatasan aktivitas ini. Selain itu, dalam operasionalnya, warung kopi juga diminta untuk menerapkan protokol kesehatan penjagaan COVID-19.